Untuk soal seperti ini penyelesaian adalah kita harus menggunakan metode eliminasi atau substitusi atau campuran untuk mencari nilai X dan Y-nya. Di sini untuk persamaan yang pertama yaitu 3X plus Y sama dengan minus 10 kemudian persamaan yang kedua yaitu 2X plus 3Y sama dengan minus 16. Maka kita akan eliminasi di sini untuk 3X plus Y sama dengan minus 10 kemudian persamaan yang kedua yaitu 2X plus 3Y sama dengan minus 16. Di sini kita akan eliminasi di mana tujuan eliminasi adalah menghilangkan salah satu variable baik X atau Y-nya. Di sini saya akan eliminasi untuk variable X-nya maka untuk persamaan yang pertama saya kalikan dengan 2, persamaan yang kedua saya kali dengan 3. Maka hasil menjadi 2 dikali 3X yaitu 6X ditambah Y dikali 2 2Y sama dengan minus 10 dikali 2 yaitu minus 20. Kemudian 3 dikali 2X yaitu 6X ditambah 3Y dikali 3 yaitu 9Y sama dengan minus 48. Kemudian kita kurangi sehingga X-nya habis dan yang tersisa adalah minus 7Y sama dengan minus 20 minus minus 48. Karena minus ketemu minus hasilnya adalah positif maka minus 20 ditambah 48 yaitu 28. Maka Y-nya saya dapatkan yaitu 28 dibagi minus 7 yaitu minus 4. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai X-nya. Nah caranya adalah Y-nya kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Di sini saya substitusikan ke persamaan yang kedua maka 2X ditambah 3 dikali minus 4 sama dengan minus 16. Maka 2X sama dengan 3 dikali minus 4 yaitu minus 12. Kita pindah ruas menjadi minus 16 ditambah 12 yaitu minus 4. Maka X-nya sama dengan minus 2. Setelah kita mendapatkan X dan Y-nya langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ke dalam pertanyaan pada soal yaitu 3X dikurang 2Y. Maka 3 dikali X-nya yaitu minus 2 dikurang 2 dikali Y-nya yaitu minus 4. Maka hasilnya adalah 3 dikali minus 2 yaitu minus 6. Kemudian minus 2 dikali minus 4. Hasilnya adalah positif 8 maka hasilnya adalah 2 atau di dalam opsion B. Demikian pembahasan soal ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.